Kabupaten Gersik memiliki 330 desa, salah satunya Desa Randuboto. Desa ini berada di kecamatan Sidayu dengan luas wilayah 970 hektare dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.827 jiwa. Desa Randuboto menjadi salah satu desa dengan pemukiman kumuh berdasarkan keputusan Bupati Gersik nomor 050 garis miring 417 garis miring HK garis miring 437.12 garis miring 2021 tentang perubahan atas keputusan Bupati nomor 050 garis miring 281 garis miring HK garis miring 437.12 garis miring 2021 tentang lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Gersik. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi fisik bangunan yang kurang layak, jalan lingkungan yang rusak, tidak adanya drainase, sanitasi yang tidak memenuhi standar, serta sistem persampahan yang tidak sesuai dengan standar teknis. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Gersik berkomitmen dalam membangun infrastruktur daerah, salah satunya melalui program pengembangan ekowisata dengan mewujudkan Desa Minapolitan dan The Amazon Kanjapa. Dalam hal ini, Dinas Kipta Karya, Perumahan, dan Kawasan Permukiman bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, Kota Kuh Kementerian PUPR, Kementerian ATRBPN, Perangkat Desa Setemba dan Masyarakat, dan CSR Perusahaan. Pada tahun 2022, pembangunan tahap 1 telah selesai dikerjakan. 85 unit rumah berhasil direvitalisasi beserta pembangunan SRG IPAL untuk setiap unitnya. 545,85 meter jalan telah diperbaiki. Saluran air sepanjang 1091,7 meter dan 1 unit IPAL komunal telah dibuat. Tower penjernih air dan tandang sejumlah 2 unit telah disediakan. Penataan sempa dan sungai selebar 15 meter, serta sertifikat tanah untuk kurang lebih 172 kepala keluarga telah dibagikan. Program Desa Minapolitan dan The Amazon Van Java masih terus dilaksanakan pembangunannya melalui tahap 2 pada tahun 2023 ini. Pelaksanaan tahap 2 direncanakan dengan pembangunan sebanyak 129 unit rumah, renovasi 32 unit rumah tidak layar uni, pembenahan 1.882,75 meter jalan, dan 2.155,53 meter saluran air, pembangunan IPAL komunal sejumlah 2 unit, pembangunan SRG IPAL untuk 100 rumah, pembangunan 1 unit TPS 3R, serta pemberian sertifikat tanah untuk kurang lebih 150 kepala keluarga dari Kementerian ATR BPN. Pembangunan Desa Randu Boto sebagai ekowisata di Kabupaten Gersik menjadi bentuk implementasi nawakarsa melalui program Gersik Agropolita dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Sulandra, Kepala Desa Randu Boto, Kecampatan Sedayu, Kabupaten Gersik. Yang kebetulan wilayah kami dirintasi atau dibelah oleh Bengawan Solo, yang mana mayoritas masyarakat kami adalah nelayan dan tambak. Perlu diketahui untuk semua pihak bahwa membangun Randu Boto ini tidak hanya untuk Randu Boto, karena Randu Boto ini punya jermaga yang mana bisa aksesnya banyak masyarakat desa di sekitarnya yang menikmati apabila Randu Boto ini rapi, Randu Boto ini bagus, maka seluruh masyarakat sekitarnya, paling tidak ada 12 desa yang bisa menikmati program ini. Dan saya yakin mereka semua juga merasa bahagia karena program ini. Jadi pedagangnya berbahagia, petambaknya berbahagia, nelayanya berbahagia, karena semuanya juga menikmati program ini. Karena kawasan kami ini kawasan perikanan, yang mana ada nelayan tangkap, ada nelayan budidaya, juga ada pedagangnya, juga ada wisatanya, maka kawasan ini kita, program ini kemudian kita brand menjadi kawasan Minapulitan. Dan kita sudah menyepakati itu bersama pemerintah daerah, bahwa DAK ini akhirnya kita brand menjadi DAK Minapulitan. Maka di logo kami ada tulisan Randu Boto, The Minapulitan of Gesik. Ini kebanggaan bagi kami masyarakat Randu Boto, sehingga ke depan saya berharap ada keterlanjutan dari program ini. Karena kita masih punya banyak potensi yang terpendam, yang bisa dimanfaatkan. Jadi ke depan kita akan memanfaatkan anak sungai Bengawan Solo itu menjadi Amazon Van Java. Kita juga mempersiapkan program 2023 dengan membuat kapal baja yang bertonase 50 ton, untuk bisa mengangkut materialan dari barat ke timur, untuk memperolehkan program ini. Sekali lagi kami dengan sekuat tenaga, bersama masyarakat, bersama lembaga, untuk bisa melaksanakan program ini dengan baik. Dan saya berharap tetap bisa berhubungan baik dengan siapapun, dengan kementerian manapun, sehingga program ini tetap bisa berlanjut untuk kami. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas nama pemerintah desa, atas nama masyarakat desa Randu Boto akan adanya program ini. Dan saya yakin semua pihak yang terlibat nanti akan mendapatkan balasan yang setimpal masyarakat kami terutama. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohabilalamin. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Fanny Ahmad Yani, mengucapkan banyak terima kasih atas adanya program DAK Integrasi tahun 2022. Kawasan Randu Boto merupakan kawasan besisir dan termasuk dalam kawasan kumuh di Kabupaten Negeri Sik, di mana penduduk yang mayoritas adalah masyarakat berpenghasilan rendah, tidak mampu memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni. Melalui DAK Integrasi tahun anggaran 2022, dilakukan penataan kawasan Randu Boto dengan melakukan konsolidasi lahan dan sertifikasi lahan dibantu program BTSL oleh kantor pertanahan Kabupaten Gersik. Program DAK Tematik BPKT merupakan program inovasi yang efektif dan tepat sasaran dalam rangka percepatan pengurangan kumuh secara koprensif. Kedepan, komitmen kami adalah segera menuntaskan persoalan kumuh di wilayah Kabupaten Gersik dengan mengimplementasikan keterpaduan program dalam skala Kabupaten. Saya berterima kasih kepada seluruh stakeholder yang terlalu aktif dalam program ini. Semoga seluruh upaya yang sudah kita lakukan dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat serta mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Terima kasih, sukses dan penuh bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.